Beberapa presiden Korea Selatan itu dihukum setelah dia lengser. Jadi ada setelah dia lengser. Ada Chun Do-Hwan, Ro Tai-Woo, cuma satu yang dimaksudkan yaitu Pak Bin He, anaknya Pak Jung He itu. Nah yang menarik adalah presiden Korea Selatan yang namanya Lee Myung Park. Karena dia itu kemudian setelah dia lengser, maka dia diadili atas perintah atau prosecutornya adalah dari presiden terpilih pada saat itu setelah dia. Dan juga termasuk survei-survei dari survei yang berbayar ini, yang diindikasikan berbayar ini, bahwa popularitas Jokowi sangat tinggi, 70 persen, bahkan 80 persen. Dan ini adalah suatu kejahatan pembohongan publik. Kemudian, saya juga melihat bahwa pelanggaran peraturan perundang-undangan, termasuk pelanggaran konstitusi oleh Jokowi ini, ini adalah terencana. Jadi ini adalah bukan kekilafan, bukan kealpaan, tetapi ini adalah kesengajaan dan direncanakan. Nah, kalau di dalam ininya hukumnya, ya itu direncanakan itu sangat berat sekali. Nah, menserialnya sudah ada. Jadi ini, kenapa itu direncanakan? Kita lihat apapun yang diindikan untuk membuat undang-undang itu, itu sudah jauh, dari jauh sudah direncanakan. Jadi, bahwa pembangunan IKN, itu sudah direncanakan dari tahun 2019, yang kemudian pandemi gagal, lalu tiba-tiba 2022 langsung dijadikan undang-undang IKN. Dan banyak sekali semuanya bahwa itu adalah kejahatan-kejahatan ini direncanakan, termasuk yang tadi Pak Jenderal Sunarko mengatakan bahwa sudah ada SMK dan sebagainya, yang ternyata itu tidak ada. Ini adalah penipuan-penipuan, yang kalau kita bilang ini adalah pembohongan publik, tetapi aslinya adalah penipuan kepada publik. Penipuan untuk manipulasi informasi. Nah, kita harus menurut, mengambil contoh dari Korea Selatan. Beberapa presiden Korea Selatan itu dihukum setelah dia lengser. Jadi, ada setelah dia lengser. Ada Chun Do-Hwan, Ro Tai-Woo, cuma satu yang dimaksudkan, yaitu Pak Bin He, anaknya Pak Chung He itu, dan kemudian dia dihukum awalnya 30 tahun, menjadi 20 tahun, atau apapun. Nah, yang menarik adalah presiden Korea Selatan yang namanya Lee Myung-bak. Dia itu kemudian, setelah dia lengser, maka dia diadili atas perintah atau prosecutornya adalah dari presiden terpilih pada saat itu setelah dia. Nah, dia melihat karena si Lee ini adalah dia memanipulasi, dia menyalahkan presiden yang sebelumnya, yang kemudian presiden itu bunuh diri. jadi dia itu pembunuhan karakter terhadap presiden pro dan keluarganya. Dan kemudian dia mengundurkan diri, si Lee-nya ini kemudian menutup kasus itu, tetapi presiden yang terpilih kemudian melihat dan membuka kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran dari Lee ini, termasuk dari pelanggaran korupsi dan sebagainya. Nah, untuk itu kita lihat sebelum 20 Oktober ini adalah sah kalau masyarakat menuntut presiden Jokowi mundur atau dibundurkan dengan daftar-daftar kesalahan yang tadi sudah disebutkan dan tetapi masalahnya adalah karena Jokowi masih dilindungi, masih mempunyai kekuasaan, masih dilindungi, maka itu terlihat akan sulit. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin terjadi di dalam dunia ini kalau ada kehendak dari yang atas. Nah, untuk itu tinggal tergantung kekuatan civil society apakah mampu atau tidak. Melihat dari waktu dan ini memang agak sulit. Tetapi 20 Oktober, setelah 20 Oktober hal ini tidak boleh diliwatkan bahwa gugatan kepada Jokowi, pengadilan kepada Jokowi harus diupayakan pengadilan yang seadil-adilnya terbuka kepada publik. Ini yang harus dilakukan supaya publik juga melihat bahwa ini adalah bukan rekayasa dari publik tetapi ini adalah produk hukum yang melibatkan pelanggaran-pelanggaran dari Jokowi itu sendiri untuk apa? Untuk presiden-presiden berikutnya, pejabat-pejabat berikutnya itu tidak bisa bertindak seenaknya dengan melanggar peraturan, melanggar undang-undang, melanggar konstitusi tanpa ada konsekuensi hukum. Indonesia harus diselamatkan dengan penegakan hukum yang hanya satu-satunya menjadi tanglima kebenaran untuk Indonesia. Terima kasih, Se. Terima kasih, Berapa Bantuan Ibu Dewan dan memang kalau bisa sebelum 20 Oktober tetap kita upayakan Jokowi Lengser tapi kalau pun tidak nah 20 Oktober itu adalah momentum yang tidak bisa kita lewatkan kita harus tuntut seret Jokowi ke penjara. Terima kasih.